Sementara itu pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Pelaku jasa titip pun berpendapat sosialisasi aturan dulu masif dan terlalu memperatkan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor sejak 10 Maret lalu. Penumpang memiliki batasan untuk membawa masuk barang bawaan melalui bandara. Barang bawaan penumpang yang dibatasi jumlah muatannya yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas dan sepatu. Namun aturan ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah salah satu akun biar cukai daerah mengunggah video sosialisasi. Video ini juga mendapat respon dari staf khusus Menteri Perekonomian Yustinus Prastowo yang kemudian mengklarifikasi pernyataannya di media sosial. Selain Yustinus, pelaku jasa titip juga menyesalkan sosialisasi kebijakan yang masih belum masif dan merata. Selain itu, kebijakan yang mengatur barang bawaan hingga barang-barang pribadi dinilai memperatkan. Kalau emang dalam skala yang masih kecil gitu menurut aku itu masih dalam ambang batas wajar ya. Cuma kalau misalkan kayak dilimitasinya itu dalam jumlah yang kecil kayak bawah sepatu aja gue harus dua biji gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya lebih dari itu harus diperiksa gitu. Padahal kan itu masih dalam ranah yang pribadi. Mungkin aja dia just tip dalam rangka emang buat teman-temannya aja gitu kan. Karena memang just tipers itu enggak semuanya yang dibilang just tipers itu emang ambil keuntungan yang gede juga gitu. Kadang kita juga kan ambilnya dari keuntungan bagasi itu pun enggak seberapa gitu. Kalau misalnya overload kita juga yang menanggung biaya tersebut kayak gitu. Mulai 10 Maret lalu kantor Bia Cukai menerapkan aturan baru mengenai pembatasan barang bawaan. Hal ini dilakukan setelah ada imbas pada kegiatan impor. Dari Jakarta, Tim Liputan, BTV. Baraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 begatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ada lima barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Apa saja berikut daftarnya. Terima kasih telah menonton!